Indonesia U19 vs China U19 Fahri buta kekuatan China RD Puji Timnas U19 Halo Football Freak, info bola hari ini kita akan kabarkan informasi terkini dari Timnas Indonesia U19 Jelang duel melawan Timnas China, pelatih Timnas Indonesia U19 yaitu Fahri Hussaini sama sekali buta akan kekuatan sang lawan Duel uji coba melawan China itu rencananya akan digelar 2 kali Tepatnya pada tanggal 17 dan 20 Oktober 2019 Uji coba tersebut rencananya digelar di Surabaya dan Bali Rangkaian uji coba tersebut dilakukan untuk mematangkan persiapan Timnas Indonesia U19 Jelang tampil di kualifikasi Piala Asia U19 2020 Fahri mengakui bahwa ia belum paham seperti apa kekuatan maupun gaya bermain sang lawan Namun demikian ia tidak mau ambil pusing Masalahnya kami belum tahu dan belum punya gambaran mengenai Tim China seperti apa Akan tetapi bagaimanapun penampilan dari China, kami akan bermain dengan cara sendiri Demikian kata Fahri Hussaini Timnas Indonesia U19 sebelumnya beruji coba melawan Tira Persikabo Laga uji coba yang digelar di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tersebut berakhir imbang 0-0 Hasilnya memang tak cukup bagus Namun Fahri Hussaini cukup puas dengan penampilan ala kasuhnya dalam laga tersebut Tentu dengan apa yang telah diperlihatkan oleh para pemain selama 2x45 menit melawan Tira Persikabo Ini cukup mengembirakan Demikian tegas Fahri Hussaini Pelatih Tira Persikabo Rahmadarmawan menyebut Timnas Indonesia U19 Memiliki potensi usai timnya ditahan imbang 0-0 dalam laga uji coba di Stadion Pakansari Cibinong Hari Sabtu 12 Oktober 2019 pagi Rahmadarmawan bahkan tidak ragu memuji penampilan Randy Juliansah dan kawan-kawan Dia menyebut Timnas Indonesia U19 yang berusia muda Mampu bermain bagus dan mengimbangi tim yang levelnya berada di atas Tira Persikabo memang tampil full tim dengan pemain asing mereka Apalagi klub berjuluk Laskar Pajajaran itu kini menjadi salah satu kontestan Liga 1 2019 yang sangat diperhitungkan Menurut saya tim ini punya potensi dan menjanjikan Juga karena memang tim ini cukup bagus Mereka punya progres dari mulai U16 sekarang naik ke U19 dengan pelatih yang sama Demikian kata Rahmadarmawan Lebih lanjut RD berharap penggawa Timnas Indonesia U19 bisa terus meningkat Apalagi sebentar lagi mereka akan masuk ke klub-klub dan berkompetisi Saya berharap tim ini bisa terus berkembang Dan saya melihat ada banyak sekali potensi pemain di Timnas Indonesia U19 yang kali ini Demikian pungkas Rahmadarmawan Uji coba Timnas U19 versus Tira Persikabo Bagian dari persiapan Timnas jalan berlangsungnya kualifikasi Piala Asia U19 2020 pada bulan November mendatang Sebelumnya Timnas Indonesia U19 juga telah melakukan dua uji coba melawan Iran Hasilnya adalah bagus kafi dan kawan-kawan meraih sekali kemenangan dan sekali kalah Kualifikasi Piala Asia U19 2020 akan digelar pada tanggal 2 sampai 10 November 2019 Timnas Indonesia U19 nanti akan bertindak sebagai tuan rumah Nantinya semua pertandingan akan dimainkan di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Timnas Indonesia U19 sendiri berada di grup K Pasukan Fahri Usa ini akan bersaing dengan Korea Utara, Hong Kong, dan Timor Leste Pada laga pembuka nanti, Timnas Indonesia U19 akan menjamu Timor Leste di tanggal 6 November 2019 So, bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan komentar positif demi kemajuan sepak bola Indonesia Terima kasih sudah menyimak Keep healthy and stay positive Hasta la vista Terima kasih sudah menonton!